Jangan salahkan air banjir yang merendam ibu kota. Jika mau merunut ke belakang, Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki paling banyak sungai. Ada 13 sungai yang mengalir di Jakarta, 6 di antaranya mengalir hingga muara Teluk, Jakarta. Salah satunya adalah Ciliwuk, sungai Purba yang menjadi saksi sejarah perkembangan pembangunan metropolitan. Dalam sejarahnya, sungai Purba ini telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan kota. Namun, ada sekelumit sesal di balik pesatnya pembangunan ibu kota. Pembangunan Jakarta mengabaikan pengembangan daerah aliran sungai. Lalu apa akibatnya? Kawasan sepanjang sungai Ciliwung kini harus bersahabat dengan banjir. Banjir di Jakarta ibarat problematika yang menggurita. Apa yang terjadi pada sungai Ciliwung kini, ada peran tangan-tangan manusia di baliknya. Ekspansi industri kebagian hulu sungai dengan cara membabati hutan di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat contohnya. Kalau bencana banjir dari bawaan Ciliwung itu datang ke masyarakat, siapa yang harus menangguli dan membayar paling mahal? Tamrin, sasarannya cuma satu. Para pengusaha teh. Apa jadinya Jakarta jika kawasan yang berada di atasnya sudah beralih fungsi? Padahal di awal berdirinya, Jakarta atau Batavia dulu didesain dengan konsep yang mampu mengatasi datang ke banjir. Seperti pembuatan kanal-kanal aliran sungai yang mampu menahan laju air dari Bogor, Puncak, dan Cianjur. Tidak arif jika melempar kesalahan pada ibu kota semata. Kawasan penyangga di atasnya seperti Bogor, Puncak, hingga Cianjur pun punya andil dalam menyebabkan bencana alam seperti banjir di ibu kota. Tragedi longsor di kawasan puncak, Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu misalnya menjadi bukti nyata. Selain pengaruh cuaca dan hujan tinggi, longsor puncak juga dipastikan akibat pembangunan vila dan hotel yang banyak memotong struktur permukaan lereng. Kerusakan lahan juga kian diperparah lantaran banyaknya aktivitas kendaraan yang mempengaruhi getaran tanah sehingga bencana longsor akan mudah terjadi. Pertama adalah lara yang utamanya, lara yang kedua adalah biasanya ada pemantaran lahannya di situ, itu penting sekali terlalu sosial sedang buat, dan sebagainya. Pemerintah seharusnya bergegas membangun sistem penanggulangan banjir untuk menyelamatkan dataran rendah di ibu kota, agar tidak terus-menerus tergenang banjir. Seiring dengan terus bergulirnya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah harus menegaskan konsep pembangunan berwawasan lingkungan, agar air tidak mengancam keselamatan manusia. Air harus diakui menjadi komponen alam yang penting untuk menopang kehidupan manusia serta makhluk hidup lain. Namun dosa manusia yang turun-temurun mencemari aliran sungai serta merusak ekosistem yang mendukungnya, membuat generasi yang akan datang harus membayar mahal. Tim Liputan, Trans7.